7 pasangan bukan suami istri terjaring razia operasi pekat Polda Jambi pada Sabtu 20 November 2021 malam. Kesemua pasangan yang tak bisa menunjukkan bukti pernikahan itu langsung dikiring ke Mapolda Jambi. Sabtu malam tim operasi pekat Polda Jambi kembali menyisir kamar kos dan hotel melati di kota Jambi. Hasilnya petugas kembali mengamankan 7 pasangan bukan suami istri dari masing-masing kamar di MGS Hotel dan Lumajan Kos di kawasan Palmera dan V Hotel di Simpang Rimbo, kota Jambi. Pasangan yang tak bisa menunjukkan bukti pernikahannya langsung dikiring ke Polda Jambi. Kasubti terenakta di Treskrim Polda Jambi AKBP Kristian Adiwibawa mengatakan pasangan yang terjaring tersebut didata petugas dan diberikan sanksi wajib lapor. Dalam operasi pekat tersebut, polisi juga mendalami kasus prostitusi online dan jika ditemukan bentuk-bentuk pidana dan eksploitasi, polisi akan meninggak lanjut. Kegiatan operasi pekat, operasi pekat sudah saya sampaikan bahwasannya untuk melakukan pencegahan ataupun penindakan terhadap penyakit masyarakat. Kemarin sudah kita amankan 7 pasang ya, 7 pasang yang tidak ada ikatan pernikahan. Untuk TKP yang berpasang itu di Hotel B, kemudian 2 pasang di MGS dan 1 pasang di Lumajan. Nah kegiatan-kegiatan ini kemarin kita didukung dengan selain satuan kita, Polda, itu dengan Pol PP Kota yang melekat di sana. Kemudian kegiatan-kegiatan juga kita bagi kelompok ya, untuk wilayah kota dan wilayah luar kota, masih dalam lingkung Kota Jambi. Nah dalam penindakan tersebut sudah kita lakukan identifikasi terhadap penyakit masyarakat tersebut selain kita juga melakukan pengendalian-pengendalian bungli dan premanisme.